Kesehatan mental pada remaja Hasil temunya Dimana pengelompokan yang lebih sering digunakan Sekarang itu menggunakan pembagian yang bersifat Logis, dimana seperti Menggunakan rata-rata sampel, deviasi standar Kemudian Persentil, dan lain-lain Dimana menurut beberapa ahli, pendekatan tersebut Masih belum mampu untuk Menggambarkan kelompok-kelompok Pada remaja Secara menyeluruh Oleh karena itu, Kim, Do-Ki, dan Furlong Pada tahun 2017 Menawarkan suatu pendekatan Yang bersifat lebih empiris Dimana mereka menawarkan Latent profile analysis, dimana nanti Siswa-siswa atau remaja Itu dikelompokkan berdasarkan pola mereka Merespon ala kukur tersebut Oleh karena itu, saya juga tertarik Melakukan penelitian, dan melakukan Survei pada 914 Siswa di daerah istimewa Yogyakarta Yang dipilih secara acak Yang dengan teknik Cluster random sampling Dengan memberikan strength difficulties questionnaire Untuk melihat gangguan psikologis atau permasalahan distress yang mereka miliki Kemudian social emotional health survey Yang secondary Untuk melihat kekuatan atau kesehatan mental positif yang mereka miliki Kemudian juga memberikan pediatrics quality of life Untuk melihat kualitas hidup mereka Kemudian hasil-hasil tersebut Dianalisis dengan latent profile analysis Temuan yang kami temukan disitu adalah Terdapat 4 profil kesehatan mental Untuk yang kesehatan mental positif Yaitu Ada rendah, rata-rata bawah Rata-rata atas, dan juga tinggi Kemudian untuk kesehatan mental negatif Atau distress Disitu kita menemukan ada Rendah, sedang, dan juga tinggi Jadi ada 3 yang negatif Dan 4 yang positif Kemudian ketika dikombinasikan Di situ terdapat 12 profil kesehatan mental secara keseluruhan Itu menggabungkan yang profil kesehatan mental yang 4 tadi Dan juga yang 3 tadi Dan kemudian karena kesehatan mental positif ini masih jarang Di lakukan penelitian Kita juga memastikan bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan Antara masing-masing kelompok tersebut Sehingga kita yakin bahwa ini memang tepat untuk disandingkan dengan kesehatan mental negatif Setelah diuji Ternyata memang terdapat perbedaan yang signifikan Di antara 4 kelompok tersebut Sehingga kita yakin melibatkan kesehatan mental positif Dalam pengukuran merupakan suatu langkah yang tepat Apa manfaat dari penelitian ini? Penelitian ini bermanfaat Bagi tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan Dalam menyampaikan hasil Pemeriksaan Di mana tidak lagi hanya menyampaikan Hasil-hasil negatif saja Melainkan berimbang juga dengan Kekuatan-kekuatan psikologis pada Remaja Untuk menekankan kembali Saya ingin menutup ini dengan menekankan Bahwa kesehatan mental tidak hanya kesehatan mental negatif saja Atau distres atau kemasan psikologis Melainkan juga kesehatan mental positif Kekuatan-kekuatan psikologis yang ada pada remaja Terima kasih